Laka lantas antara mobil dan motor terjadi di jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun. Seorang pengendara motor oleng hingga menyerempet mobil yang melaju dari arah yang sama. Akibat kejadian ini pengendara motor mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun pada Senin siang. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, sepeda motor nomor polisi AE4891DN yang dikendarai oleh ngadiran 67 tahun warga Keluran Banjirjo, Taman, Kota Madiun melaju dari barat ke timur. Tiba-tiba sepeda motor oleng ke kanan dan menyerempet mobil nomor polisi AE1043CF yang dikemudikan Aditya Eko, 37 tahun warga demangan yang melaju dari arah yang sama. Setelah menyerempet mobil, motor beserta pengemudinya terjatuh ke kanan sehingga mengakibatkan pengendara motor mengalami luka pada bagian kepala dan wajah. Samsul, salah satu warga yang saat itu sedang berada di warung terkejut mendengar suara benturan. Setelah keluar dari warung, melihat pengendara motor sudah berada di tengah jalan. Korban dievakuasi ke tepi jalan oleh warga agar lalu lintas tidak macet. Kalau di jalan tapi terlengkung? Terlengkung, ya. Pendaraannya di apa mas? Di bagian mulutnya, sampai muta-muta. Yang nanganin pertama itu dari pangkul ikon. Terus? Tentu oleh teman-teman sepatah agar disini. Ya, sama pangkul. Kalau posisi motornya ada, gak tahu. Tahu-tahu sudah terjatuh itu ya? Sudah, terjatuh. Akibat kejadian laka lantas ini, korban dibawa ke RS Sudir Sudono Madiun guna mendapatkan pertolongan medis. Kendaraan motor mengalami kerusakan pada bagian kemudi, sedangkan mobil mengalami kerusakan pada bagian badan mobil sebelah kiri. Kasus ini dalam penanganan unit Gakum saat lantas Polres Madiun Kota. Chris Wanto, JTV Madiun